Petani di wilayah Kecamatan Bulus Pesantren awal bulan Maret 2024 pada musim tanam pertama sudah memasuki masa panen padi. Menurut Siti Maisaroh, dari Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Bulus Pesantren, saat ini di wilayahnya ada sekitar 2 hektare tanaman padi di lahan sawah dan 5 hektare tanaman padi di lahan tegalan yang sudah memasuki musim panen. Datangnya musim panen padi ini diharapkan akan ikut menekan harga beras yang beberapa waktu lalu melambung. Meskipun di musim tanam pertama ditemukan serangan organisme pengganggu tanaman OPT, namun hal tersebut berhasil dikendalikan dengan gerakan pengendalian terpadu. Sementara untuk hasil panen padi musim tanam pertama memiliki produktivitas yang sangat baik yaitu mencapai 9,4 ton per hektare. Kemarin kita sudah melaksanakan panen dan ubingan yang sudah melaksanakan panen yaitu di desa Bulus Pesantren. Di sana mendapatkan 5,9 dengan ukuran 2,5 meter x 2,5 meter. Nah itu kalau dikonversi untuk per 100 ubinnya itu ada 13,5 kuintal per 100 ubin. Sedangkan untuk per hektare itu mendapatkan 9,4 ton per hektare. Dari Bulus Pesantren, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.